Ya, Pemirsa Tanjau Parat telah melaksanakan integritas pelayanan kesehatan primer ILP. Poshandu merupakan sasaran ILP yang paling utama. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanjau Parat, Saharudin. Sesuai enam pilar dari Kemenkes, bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib merealisasikan integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP. Dengan harapan ILP setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia dapat menjalankan arahan dari Kemenkes tersebut. Tanjau Parat telah melaksanakan launching integritas pelayanan kesehatan primer ILP sebab ILP sebagai wadah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara integrasi dari tingkat bawah. Kepala Dinas Kesehatan Tanjau Parat, Saharudin menjelaskan jika sejak launching ILP tersebut, setidaknya Dinas Kesehatan tetap merealisasikan hal tersebut karena integritas pelayanan kesehatan primer atau ILP telah dilakukan dari tingkat bawah, yakni setiap posyandu. Di sisi lain, 16 puskespas dan dua rumah sakit yang ada di Tanjau Parat telah melaksanakan ILP tersebut. Sobap ILP tersebut akan dimonitoring pihak Dinas Kesehatan secara berkala. Dalam melaksanakan ILP, karena tujuan integritas pelayanan kesehatan primer ILP, yakni suku upaya untuk menata dan mengordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Ini berdasarkan siklus hidup perseorangan, keluarga, dan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat Tanjau Parat. Sekarang dari kemen kesehatan itu sudah mewajibkan kita, karena kita kan ada enam pilar. Yang enam pilar itu salah satunya adalah pelayanan integrasi pelayanan primer. Jadi, integrasi pelayanan primer ini sekarang ini kita sudah harus jemput bola sampai ketiga desa. Bahwa kita harus pelayanan di posyandu yang selama ini terpecah-pecah. Ada posyandu belita, ada posyandu lansia, ada posyandu remaja. Nah, dengan integrasi pelayanan primer ini, itu berdasarkan siklus hidup. Mulai dari orang-orang hamil, belita, bayi belita, remaja, termasuk juga lansia. Jadi, dalam satu posyandu, jadikan jadi satu posyandu. Tak ada lagi terpecah-pecah. Jadi, semua posyandu itu jadi satu posyandu dan melayani yang namanya tadi siklus hidup. Ya, mulai dari orang hamil, termasuk bayi belita, lewasa, lansia, termasuk dengan remaja. Misalnya, pasangan usia subur yang remaja yang mau menikah harus berkrisah juga di posyandu. Jadi, sekarang ini sudah terintegrasi jadi satu, tidak lagi terpecah-pecah posyandu itu. Meski demikian, Zaharudin menambahkan, dia berharap kepada 16 puskesmas maupun 2 rumah sakit, diminta tetap mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjap Barat, terkhusus sesuai siklus kehidupan seseorang tersebut. Itu pelayanan dasar, pelayanan tingkat dasar, itu di posyomas, itu di 16 posyomas. Pelayanan itu harus sudah, jadi ini harus terintegrasi. Jadi, bukan hanya kesehatan, lintas sektor wajib juga dalam ini terlibat. Karena harus, kayak desa, yang punya posyandu kan desa. Jadi, aparat pelasana posyandunya kan desa, kader-kader posyandunya kan milik desa. Kita kesehatan ini hanya melayani bagaimana paket pelayanan kesehatannya. Jadi, bagaimana nanti posyandu itu diatur oleh desa sendiri. Makanya, disini harus terlibatan kepulauan desa, lurah, terlibatan camat, disini, lintas sektor yang lain, untuk dalam rangka terintegrasi pelayanan ini. Sehingga tidak lagi terkotak-kotak. Jadi, mulai dari posyandu, kita lihat situ, bagaimana kebutuhan desa yang menentukan orang desa. Nah, misalnya butuh berapa posyandu, itu orang desa. Misalnya, karena pelayanannya banyak, tidak mungkin satu desa, cuma satu posyandu kan gitu. Nah, tergantung jumlah masyarakatnya tadi. Misalnya, dirikan dua posyandu, tiga posyandu kan gitu. Nah, yang tim di situ sudah, kalau dari kesehatan itu sudah terpadu, nanti tim yang bakal datang ke posyandu itu. Karena banyak pelayanan kesehatan yang akan diberikan di situ, sudah terpadu. melaporkan.